Nah, ternyata ini bukan cuma Papa Setnov aja nih Panji ya, persoalan lapas dan juga rutan di tanah air ini kerap menjadi klasik lantaran terjadi berulang. Yes, jadi karena memang Setnovato ini persoalannya memang cukup ruat ya, karena lapas dan rutan di tanah air kerap menjadi kelebihan kapasitas masalah klasiknya. Dan kelebihan kapasitas ini ditinggarai menjadi salah satu pokok masalah utama. Meski sempat ada istilah masalah kronis, Kemenkum HAM juga optimistis persoalan rutan dan lapas bisa terpecahkan. Ya, betul sekali ya Panji ya, dan Kementerian Hukum dan HAM ini juga pastikan sudah menyusun strategi agar masalah klasik lapas tidak lagi mencua. Harapan yang sama juga sebenarnya mesti ditanamkan pada seluruh narapidana yang dibina, tujuannya agar memiliki masa depan yang lebih baik kelak usai menjalani hukumannya. Ya, benar banget nih, seperti kisah mantan pembunuh yang satu ini ya Panji ya, selengkapnya dalam crime series Tobat Sanjagal. Yang mana pada saat itu manusia sudah tidak diterima taubatnya. Yang mana pada saat itu, yaubahnya Firul Pak Mubim Ahi, karena merasa dirinya begitu pertolongan. Nama saya Rahman, asli Jakarta. Saya sudah tiga tahun, lapan bulan di sini, dan hukuman saya lapan tahun di sini. Kasus saya pembunuhan. Di saat itu waktu saya benar-benar hilap ya. Saya benar-benar lepas kontrol, emosi, dan sampai melakukan hal kayak gini. Di saat itu kejadian tepat di hari Minggu, jam 12 siang. Dia sebenarnya bukan orang jauh buat saya. Dia masih tetangga saya lah. Cuman, posisi saat itu dia benar-benar kayak merasa enggak suka sama saya. Dan musik saya, sampai akhirnya ya terjadilah hal seperti ini. Saya pas kejadian, saya benar-benar nyesel ya. Karena hal itu juga enggak saya inginin. Dan saat itu saya benar-benar dalam posisi kebingungan. Sementara saya diem, sampai akhirnya saya menyerahkan diri sama kantor polisi. Karena itu pun saya persetujuan keluarga. Saya minta persetujuan keluarga gimana. Dan saya juga merasa, ya sudahlah, namanya saya udah melakukan, ya saya harus bertanggung jawab. Saat itu saya benar-benar, seperti apa nanti anak saya? Namanya manusiawi ya, pasti saya nangis. Apalagi anak ketika dia nanya, kapan ayah pulang, pasti saya nangis. Wajahnya itu sempat berubah dari awal yang saya ketangkap, sekarang udah dewasa. Nanti ya, kalau udah waktunya pasti ayah pulang. Lebih banyak kegiatan, mengisi waktu, ya lebih banyak mendekatkan diri sama yang pencipta kita. Saya kegiatannya ya, bangun pagi, sholat, ngaji, terus langsung pergi ke batik. Ya, buat sampai ngisi waktu, saya fokus di batik. Ya, kalau menurut saya sih, disini benar-benar membimbing saya ke jalan yang benar lebih baik lagi ya. Karena banyak program-program kayak buat memajukan NAPI, kayak banyaklah kegiatan-kegiatan yang positif dari lapas ini buat kita lebih baik lagi. Yang pasti NAPI-nya biar belajar mahas diri, mengadari kesalahan-kesalahan yang mereka pernah perbuat. Menimalkan dia punya anak istri, menimalkan dia akan mencontohkan sebagai imam kepada istrinya, kepada anaknya. Bahwa ini loh, kelakuan yang salah, saya bikin selama ini akibatnya seperti ini. Buat pribadi saya sendiri sih, ya saya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa lebih bermanfaat lagi baik diri saya, baik keluarga, maupun baik negara ya.